Pemirsa Dinas Kehutanan Provinsi Jambi bersama dengan SKK Migas menggelar kegiatan penanaman dan penghijauan kembali di lahan bekas terbakar di kawasan Tahura Orangkayo Hitam. Dalam program penanaman kembali hutan yang dahulu pernah terbakar ini dilakukan seluas kurang lebih 9 hektare. Satuan Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan SKK Migas Grup menggelar kegiatan penanaman dan penghijauan kembali di lahan gambut bekas terbakar pada Rabu 7 Desember 2022 di Desa Seponjen Kabupaten Muaro Jambi, tepatnya di kawasan Tahura. Dijelaskan oleh Kabit Das dan RHL Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Marino bahwa pemerintah Provinsi Jambi bersama SKK Migas dan K3S yang beroperasi di wilayah Provinsi Jambi. Melakukan penanaman kembali atau merevegetasi kawasan Taman Hutan Rayo Orangkayo Hitam di Muaro Jambi yang notabennya merupakan lahan yang pernah terbakar pada tahun 2015 dan 2019. Dinas Kehutanan juga mendapat dukungan dari SKK Migas dan K3S berupa program penanaman kembali hutan yang dulu pernah terbakar seluas kurang lebih 9 hektare. Ada pun pihak-pihak yang terlibat merestorasi gambut yaitu BRGM Indonesia dan pihak-pihak lain seperti SKK Migas, melalui K3S ada juga kegiatan berupa rehabilitasi hutan dan lahan sebagai pemenuhan kewajiban mereka dalam rangka pinjam pakai kawasan hutan. Alhamdulillah kita mendapat dukungan yang merupakan program juga dari SKK Migas berserta K3S-nya untuk melakukan penanaman seluas 9 hektare. Kami berharap semoga penanaman ini akan dilakukan secara berkelanjutan. Mungkin luasannya ditambah ataukah pemeliharaannya. Karena setelah kita melakukan penanaman ini tentu ibarat bibit yang baru ditanam perlu itu diperlukan suatu pemeliharaan. Pemeliharaan agar mereka dapat tumbuh secara besar dan meningkatkan tutupan lahan di provinsi jari. Sementara itu disampaikan oleh Humas SKK Migas Sumbaksel Darwensi bahwa ini merupakan program kegiatan hulu migas bidang lingkungan. Dan ini merupakan titik yang keempat penanaman pohon atau merevegetasi khususnya untuk wilayah Sumbaksel. Ia juga mengatakan program ini mendukung program-program pemerintah yang berada di daerah seperti menghijauan dan lain sebagainya. Ini merupakan program kegiatan hulu migas bidang lingkungan. Jadi kita melakukan beberapa titik untuk penanaman khusus untuk wilayah Sumbaksel. Ini titik yang keempat. Jadi kita mendukung program pemerintah dalam rangka juga menurunkan emisi karbon. Juga program ini digalakkan untuk mendukung program-program pemerintah yang ada di daerah terutama penghijauan. Tadi sudah dikontakan bahwa ini juga dalam rasa merestorasi lahan yang pernah terbakar. Selain itu, Kepala UPTD Tahura Orang Kayo Hitam, Aryen Desi, berharap kegiatan yang dilaksanakan ini dapat bermanfaat baik pengelola maupun masyarakat sekitar. Kami berharap penempatan apa yang telah dilaksanakan ini dapat memberikan manfaat baik kepada kami pengelola maupun memberikan dampak kepada masyarakat. Dan terutama untuk berkelanjutan kembali pelaksanaan penanaman ini di Tahura. Karena agus area ini adalah es kebakar tahun 2009 mesin lalu dan tentunya dengan adanya kegiatan ini menambah lagi kegiatan penanaman yang telah dilaksanakan di Tahura.